Halo teman-teman, Assalamualaikum Hari ini aku mau metik beberapa stroberi yang ada di kebun atap rumah aku teman-teman Untuk kondisi kebun stroberi aku sekarang itu masih berantakan ya teman-teman Masih banyak rumput yang udah panjang tapi belum sempet buat aku bersihin teman-teman Ini aku nemuin 1 buah stroberi yang masih mentah ya teman-teman Warnanya masih putih, butuh sekitar 3 harian lagi baru bisa matang teman-teman Lanjut ini aku nemuin buah stroberi yang kusuk ya teman-teman Supaya gak nular ke buah stroberi yang lain langsung aja kita petik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Nah ini kondisinya udah busuk ya teman-teman Kemungkinan karena disini hujan terus jadinya itu dia kebanyakan nyerap air teman-teman Ini aku nemuin 1 buah stroberi yang warnanya udah mulai merah ya teman-teman Tapi warnanya itu belum merah pekat teman-teman Jadi ini belum bisa dipetik ya teman-teman Butuh sekitar 2 harian lagi baru bisa dipetik teman-teman Ini aku nemuin 2 buah stroberi teman-teman Yang satu wasi putih dan yang satu udah merah pekat ya teman-teman Langsung aja kita petik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Nah meskipun ini ukurannya masih kecil tapi dia itu warnanya udah merah pekat ya teman-teman Jadi aku petik aja hari ini Selanjutnya aku nemuin 1 buah stroberi yang udah merah dan ukurannya lumayan besar ya teman-teman Nah alhamdulillahnya ini buah stroberinya masih utuh gak dimakan serangga ya teman-teman Nah kita lihat disampingnya aku nemuin 2 buah stroberi yang warnanya masih putih ya teman-teman Lanjut aja kita petik stroberi yang merah ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Untuk membandingin ukuran 2 buah stroberi ini Ini aku sandigin ya teman-teman Yang satu ini termasuk ukuran yang mini dan yang satu ini termasuk 2 stroberi yang jumbo ya teman-teman Sekian video dari aku Assalamualaikum teman-teman